Pemirsa demi membayar utang pinjaman online sebesar 1,4 juta rupiah, seorang mahasiswa menggadaikan laptop miliknya dan membuat laporan polisi palsu seolah-olah menjadi korban pembegalan pada saat dirinya di tengah perjalanan pulang ke rumahnya selasa malam lalu. Hal tersebut dilakukan agar orang tuanya tidak menanyakan keberadaan laptopnya dan berharap dibelikan laptop yang baru. Kini dirinya harus berurusan dengan pihak kepolisian dan terancam hukuman 1 tahun 4 bulan pejara. YS Suarga Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung yang juga seorang mahasiswa, salah satu perguruan tinggi di kota Bandung harus tertunduk malu saat petugas Satres Krim Polresta Bandung menggiringnya dalam kegiatan press release di Mapo, Polresta Bandung. Pemuda berusia 21 tahun tersebut harus berurusan dengan pihak berwajib lantaran terbukti telah membuat laporan polisi palsu dan seolah-olah menjadi korban begal oleh sekelompok orang yang mengancam dengan menggunakan senjata tajam serta meminta paksa laptop miliknya. Skenario yang disusun oleh tersangka YS pada hari selasa malam lalu yakni untuk menutupi kepada orang tuanya tentang keberadaan laptop miliknya yang telah digadaikan pada awal bulan Juli lalu dengan nominal sebesar 1,4 juta rupiah yang diperuntukkan membayar utang pinjaman online. Demi memperkuat kebohongannya, tersangka YS pun nekat mendatangi Polsek Cangkuang untuk membuat laporan tentang dirinya yang menjadi korban begal dan dirampas laptopnya oleh sekelompok orang tak dikenal dan jika tidak menyerahkan laptop miliknya dirinya akan dibunuh. Polisi kemudian mengetahui bahwa YS berbohong setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut dan menyisir rekaman CCTV sepanjang jalur TKP yang ternyata didapatkan fakta bahwa seluruh alat bukti yang dikumpulkan tidak sesuai dengan cerita yang disampaikan oleh pelaku. Pada awalnya ada masyarakat yang melaporkan korban pembegalan korban perampasan. Jadi korban melaporkan adanya pencurian dengan kekerasan dengan cara pada saat beliau tanggal 18 Juli 2023 jam 23.00 itu didatangi oleh tiga motor kemudian dikalungi oleh celurit dan golok meminta supaya diserahkan isi tasnya kalau tidak maka akan dibunuh sehingga yang bersangkutan menyerahkan laptop tersebut milik yang bersangkutan kepada yang katanya tersangka. Kemudian reskrim Polsek maupun reskrim Polres melakukan pendalaman terhadap laporan dan ternyata didapatkan bahwa itu adalah laporan palsu. Kemudian dilakukan pemeriksa yang lebih mendalam terhadap laporan dan pada akhirnya laporan mengakui bahwa yang bersangkutan telah membuat laporan palsu. Berbohong. Kenapa? Karena yang bersangkutan memiliki hutang. Memiliki hutang dan laptopnya ini digadaikan. Dari pengakuannya, YS mengatakan uang 1,4 juta rupiah yang didapatkannya dari aplikasi pinjaman online tersebut bukan untuk menebus laptop yang digadaikannya melainkan digunakan konsumtif untuk gaya hidup sehari-hari. Tujuannya buat laporan ini karena takut sama orang tua? Ya, takut sama orang tua ketahuan. Laptopnya tidak ada. Karena setiap hari saya ditanyain laptopnya di mana, di mana, saya bilang, rumah teman, disinilah, disinilah. Pokoknya tidak pernah ngaku, terlalu laptopnya digadaikan untuk bayar bilion. Saya pinjol. Pinjol buat apa? Jodi? Kalau buat pinjol, saya gunakan konsumtif buat diri sendiri. Kini YS harus menjalani pembinaan lebih lanjut oleh pihak kepolisian karena dirinya terbukti melanggar pasal 2.20 kahwa pidana yang berbunyi barang siapa mengadu atau melaporkan suatu tindak pidana, namun hal tersebut tidak terjadi atau bohong, maka yang bersangkutan terancam hukuman 1 tahun 4 bulan kurungan penjara. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV Terima kasih. selamat menikmati